Nah, ini top 10, boy. Ini soal top 10. Oke, tapi harus gue akui, sebenarnya ini bukan... Ya, dia agak ngabang-ngabang sih kalau bisa dibilang materi mekanika. Karena sebenarnya di sini kita bakal pakai materi fluidodinamis. Kalau lo menganggap fluidodinamis sebagai materi mekanika, ya, mungkin ini berada di playlist yang benar. Oke, jadi udah gue spoiler, dia bakal pakai pure mengenai konsep fluidodinamis. Oke, di sini konsep fluidodinamis yang dipakai adalah hukum birnauli dan juga asas kontinuitas. Oke, jadi di sini gue bakal menandakan dulu. Misalkan di permukaan ini, di posisi yang tenang ini, kita kasih nama 1, keadaan 1. Terus sebelum memasuki corong yang ini, dia dalam posisi 2. Dan di ujung corong ini, dia posisi 3, kita sebut aja. Oke. Di sini, seperti harus gue ingetin dulu, hukum birnauli itu menyatakan bahwa P ditambah setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstan. Konstan gini, konstan. Berarti misalkan kalau kayak gue punya seperti ini, ini paling standar banget nih. Kalau misalkan gue di sini punya debit aliran gitu mengalami V, ini ada ketinggian H-nya gitu. Terusnya dia memberikan tekanan. Di sini dia berlaku hukum birnauli gitu. Berarti di sini kita bisa juga nih pakai hukum birnauli di kasus ini. Oke, pertama gue mau nerapin dulu kum birnauli untuk 1 dan 2. Jadi, perhatikan 1 dan 2. Maka, P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat. Rho, sorry, Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Oke, di sini perlu diperhatikan bahwa, apa namanya, tangki ini terbuka, gue. Jadi, tekanannya pasti sama nih. Di posisi 1 dan 2 ini tekanannya sama. Tekanan darahnya sama. Maka, di sini kita dapatkan Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Berarti dari kedua ruas, Rho-nya bisa kita coret ya. Rho-nya bisa kita coret. Menyesakan kita dengan... Terus, ini H2-nya gue pindah ke kanan, jadinya H1 kurang H2. Sama dengan setengah V2 kuadrat dikurang setengah V1 kuadrat. Oke. H1 kurang H2, H besar. H besar sama dengan setengah V2 kuadrat. Dan lihat, di kondisi 1 ini kan airnya kan relatif tenang gitu. Maksudnya, dia itu V1-nya kita anggap 0. Karena dia nggak ada air yang mengair di sini gitu. Dia relatif tenang aliran airnya. Berarti ini kita ubah jadi 0. Berarti kita dapatkan bahwa V2 sama dengan... V2 sama dengan... Eh, apa ada yang salah di sini ya? Oh sorry, ini ada G-nya ketinggalan. Maaf, maafkan saya G-nya ketinggalan. Berarti kita dapatkan V2-nya sama dengan akar... 2 GH, H besar. Oke. Aman. Ini persamaan 1 bisa kita simpan. Lalu selanjutnya... Sekarang kita tinjau 2 dan 3. Coba ya, kita tinjau 2 dan 3 dari segi hukum bernauli. Berarti P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Sama dengan Rho P3 ditambah Rho GH3 ditambah setengah Rho V3 kuadrat. Oke. Lagi-lagi P2 dan P3 sama karena ditabungnya terbuka. Oke. Lagi-lagi kedua ruas bisa kita bagi dengan Rho. Maka Rho-nya hilang. Maka ini H3-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi misalkan kita dengan G dikali H2 dikurang H3. Sama dengan... Jadi kita pindah ruas ke kanan setengah... Apa namanya? Setengah V2 kuadratnya. Jadinya... Setengah V3 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Oke. Aman? Nah, lihat. Di sini H2 kurang H3 adalah... H2 kurang H3. H kecil. Berarti G kali H kecil. A2-nya kita pindah ruas. Jadi 2GH kecil sama dengan... V3 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah. Ada V2 kuadrat nih Boy. Kita V2 tahu. Maka di sini kita dapatkan... V2 kuadratnya sama dengan... 2GH besar. Berarti kita dapatkan... Kita pindah ruas. Kita dapati... V3 kuadrat sama dengan... 2GH kecil ditambah H besar. Oke. Aman Boy. Oke. Maka kita dapati... V3 sama dengan... akar 2GH besar tambah H kecil. Nah, ini persamaan 2 Boy. Kita udah hampir selesai nih. Tenang aja Boy. Lalu selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Apa ini Boy? Bisa kita lakuin Boy. Benar. Kita bisa nerapin... Asas kontinuitas. Tadi kan udah sempat gue singgung mengenai asas kontinuitas. Di sini karena kita tahu... V2 dan V3... Maka kita bisa terapkan asas kontinuitas... Di penampang 2 dan penampang 3 Boy. Di sini kita hapus dulu sebentar ya. Kita hapus sedikit Boy. Bah... Ini yang ini kita hapus ya. Kita udah dapatkan itu. Oke. Sebentar Boy. Kita terapkan asas kontinuitas. Asas kontinuitas. Kontinuitas di 2 dan 3. Di sini menyatakan bahwa debit di 2 sama dengan debit di 3. Maka A1... Sorry. A2V2 sama dengan A3V3. Oke. Nah. Dengan mengasumsikan... Luas penampang ini berupa lingkaran gitu. Maka kita... Dapatkan bahwa... Pi... Ini kan lingkaran. Dan ini kita subisikan juga lingkaran. Berarti Pi... Kali 2X... Bukan 2X, sorry. 2R kecil kuadrat... Dikali akar 2GH... Sama dengan... Pi... Dikali... Eh, sorry. 2X... 2R itu menyatakan karena dia adalah diameter. Berarti kalau jari-jari-nya cuma... R doang. Sorry, sorry. Jari-jari-nya R doang. Berarti sini jari-jari-nya juga cuma X doang. Soalnya 2R ini kan diameter, boy. Maka... Pi R kuadrat kali 2G... Akar 2GH besar sama dengan... Pi kali X kuadrat... Dikali akar... 2G... H tambah H... H tambah H. Oke. Yaudah. Yang diminta disoalkan... Ini. Kita harus menyatakan... X dalam R dan H tambah H. Maka ini bisa kita coret... Pi-nya. Maka kita dapatkan... Di ini... Kita pindah ruas ke kiri. Maka X kuadrat sama dengan... R kuadrat... Akar 2GH... Per... Akar... 2GH... H tambah H. Maka kalau kita... Kedua ruas kita akarkan... Kita dapati bahwa... X sama dengan... R... Nah ini bisa kita sederhanakan nih. 2-nya kita coret... G-nya kita coret. Menyisakan kita dengan... Akar H per H tambah H. Berarti X sama dengan... R dikali... H... H besar... Per H besar tambah H kecil... Pangkat... Setengah kali setengah... Seperempat, boy. Oke. Dapat, boy. Berarti jawabannya yang... Yang B. Mantap. Aman ya, boy ya? Jadi intinya kita... Untuk mengerjakan soal-soal seperti ini... Kita... Kan ini mengenai materi fluya dinamis. Jadi... Ada 2... Biasanya ada 2 rungus yang terkenal. Asas kontinitas dan juga... Hukum bener-bener. Jadi... Coba kita terapkan... Pengetahuan yang kita tahu terhadap... Beberapa posisi gitu. Jadi... Gak apa-apa. Coba aja. 1-2... 1-3... 2-3... Cobain aja. Nanti Anda akan menemukan sendiri jalannya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.